Assalamualaikum teman-teman Kali ini saya bikin simple strawberry pie Seperti ini ya bagian dalamnya Ini saya sajikan dengan buah strawberry Satu scoop ice cream Dan juga taburan gula halus Ini pie strawberry dimakan dengan ice cream Enak sekali Yuk kita bikin Berikut bahan-bahan yang saya gunakan Puff pastry instan Saya menggunakan satu bagian Taburi alasnya dengan sedikit tepung Agar tidak lengket ya Ini saya potong dulu puffnya Pastrinya Taburi dengan sedikit tepung Di bagian atasnya Lalu digilas perlahan saja Gilasnya jangan sampai terlalu tipis Dan bagian baliknya ini Juga saya taburi sedikit tepung Dan digilas juga Digilas perlahan saja Lalu setelah itu siapkan loyang Saya menggunakan loyang pie Seukuran 16 cm Ini dioles dengan sedikit margarin Agar nanti mudah untuk melepasnya Ini pastrinya tadi Diletakkan di bagian atas loyang Dirapikan perlahan saja Jangan sampai sobek Ditekan perlahan di bagian samping Sampingnya loyang ini Setelah itu ditusuk Bagian dasarnya ini Saya tusuk-tusuk dengan garpu Lalu sambil menunggu Membuat isiannya ini Saya letakkan terlebih dahulu Di dalam kulkas Seperti ini ya Lalu kita bikin bahan isiannya dulu Ini saya menggunakan Buah stroberi segar Yang telah dicuci bersih Sebanyak 150 sampai 200 gram Atau sekitar 2 pak ya Buah pak stroberi Ini dipotong bagian ujungnya Lalu dipotong kecil-kecil Terima kasih telah menonton Letakkan buah stroberi Yang telah dipotong ke dalam mangkok Lalu siapkan buah lemon Atau jika tidak ada Silakan gunakan jeruk nipis Ini saya gunakan jeruk lemon Sekitar 3 sendok makan Lalu setelah itu Tambahkan dengan gula pasir Sebanyak 3 sampai 5 sendok makan Sesuaikan dengan selera Dan juga manisnya buah stroberi Setelah itu saya tambahkan Dengan tepung kastor Atau jika tidak ada Silakan ganti dengan tepung maizena Saya menggunakan sebanyak 3 sendok makan Lalu aduk-aduk semua bahan isian Pie stroberi ini Nanti hasilnya akan seperti ini Ini tadi kulit pie-nya sudah saya dinginkan Di dalam kulkas Lalu tuang bahan isian ke dalam kulit pie tadi Ratakan bagian isiannya Jangan lupa untuk memanaskan oven terlebih dahulu Sebelum digunakan Sambil menunggu ovennya panas Ini saya Rapikan bagian atas-atasnya Kulit pie ini Saya gunting-gunting Seperti ini Atau silakan bentuk Sesuai dengan selera ya Kalau saya Saya gunting-gunting Lalu diletakkan di bagian atasnya Seperti ini Seperti ini Setelah kulitnya dirapikan Siapkan 1 butir kuning telur Jika suka Silakan tambahkan dengan sedikit minyak Agar ada efek glossy Di bagian atasnya Ini saya hanya menggunakan Satu butir kuning telur Lalu dioles di bagian atas kulit pie Di bagian pastri Seperti ini Sampai rata Setelah itu Tambahkan dengan taburan gula pasir Yang kasar yang kasar Di bagian atasnya Seperti ini Sekitar 1 sendok teh saja Tidak terlalu banyak Setelah seperti ini Pie stroberinya siap untuk dipanggang Ini saya menggunakan oven Dengan suhu 180 derajat celcius Selama 40 sampai 45 menit Atau silakan disesuaikan ya Dengan oven masing-masing Seperti ini pie stroberinya Sesaat setelah dikeluarkan dari oven Kita dinginkan terlebih dahulu Karena masih panas sekali ya Ini setelah dingin Bisa dikeluarkan dari loyangnya Seperti ini pie stroberinya Bisa langsung dipotong Dan disajikan Terlihat ya bagian dalamnya Ini pakai buah stroberi asli Tanpa menggunakan warna dan esens Ini saya tambah dengan Beberapa buah stroberi Dan juga saya tambahkan Dengan 1 scoop ice cream Lalu taburan gula halus Seperti ini jadi cantik Seperti menu-menu di cafe ya Pie stroberi yang simple Dan mudah siap untuk disajikan Ini saya potong Seperti ini ya bagian dalamnya Pie stroberi ini enak sekali Jika disajikan dengan ice cream Rasanya gurih, manis, segar Dan sedikit asam dari stroberinya Enak sekali dan layak untuk dicoba Sampai jumpa 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 Terima kasih.